Katolik jumlahnya berapa? 7 juta. Kristen jumlahnya berapa di Indonesia? 16 juta. Udah naik 20 juta. Itu juga larinya semua untuk lari ke karismatik. Kau jangan ngajarin kita. Kita ini orang paling kaya di sini. Daftar 100 orang terkaya pun di Indonesia rata-rata karismatik. Nekat Cinta Wijaya, Antoni Salim. Itu gue udah liat semua itu. Daftar-daftar. Itu orang karismatik semua. Aduh nih orang. Lu jangan ngajarin orang kaya. Orang susah kok ngajarin orang kaya. Kalau bilang saya Nabi palsu. Ya buktinya lu jauh lebih susah dari kegerakan karismatik. Orang karismatik jauh lebih-lebih kaya. Mereka percaya penglihatan, percaya bujusnya, tapi mereka lebih diberkatin. Jauh lebih diberkatin dari lu. Takaran dari nabini orang kesehatan, nabini luka itu. Orang itu berkati sama Tuhannya. Itu melihat hartanya. Wow. Kalau di Al-Quran itu jelas. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanyalah sandiwara. Jangan kau tertipu oleh dunia. Wow. Kalau di Islam itu tidak membantang harta. Tidak membantang fiksi. Tidak memandang rasu budaya atau apa. Gak ada. Di mata Allah itu sama. Yang membedakan hanyalah hatinya atau keimanannya atau ketakwanya kepada Allah itu. Ada info baik nih ikhwan vila. Ada supres dan kejutan yang sangat luar biasa yang pastinya. Yang menguntungkan ikhwan vila. Makanya saran saya tonton sampai habis video ini. Kalau tidak mau ketinggalan info baik dari cahaya iman islam. Yang pasti membutuhkan ikhwan vila. Tonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama cahaya iman islam. Alhamdulillah wa syukurillah ala na'amatul iman wal islam. Alhamdulillah wa syukur kita atas khadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu luar biasa. Yaitu berupa nikmat iman islam. Salam serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita. Nabi besar kita. Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarganya, para sahabatnya. Dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa menjunjung sunah-sunahnya. Hingga ilah yawmil qiyamah. Amin ya rabbal alami. Baik ikhwan vila berjumpa kembali. Walaupun melalui sosial media yaitu youtube ya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alami. Baik ini adalah part yang kedua perdebatan antara nabinya orang Kristen yaitu Abang Luga. Dan debat terus Kristen yaitu Abang Rudy Yohanes. Teman-teman dari dunia perdebatan pasti tau lah ya siapa kedua orang ini. Yang pastinya kedua orang ini tidak asing lagi di mata kita ya. Baik ikhwan vila ini adalah part yang kedua. Buat ikhwan vila yang belum menonton part pertama. Silahkan klik aja di atas ini. Oke. Baik tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita tonton video part yang kedua. Tetapi sebelum melanjutkan part yang kedua. Alangkah baiknya untuk mensupport terlebih dahulu channel ini Cahaya Iman Islam. Dengan cara like, komen, subscribe. Dan di share juga video-video dari Cahaya Iman Islam. Dan jangan lupa pula untuk selalu mensupport channelnya Abang Suma. Linknya saya sertakan di deskripsi. Oke kita langsung ke videonya. Ada info baik nih ikhwan vila. Ada suppress dan kejutan yang sangat luar biasa yang pastinya. Yang menguntungkan ikhwan vila. Makanya saran saya tonton sampai habis video ini. Kalau tidak mau ketinggalan info baik dari Cahaya Iman Islam. Yang pasti membutuhkan ikhwan vila. Tonton sampai selesai ya. Oke terima kasih. Dia katanya melihat malekat dan melihat Tuhan harus nabi. Ya sudah. Kau harus percaya kepada nabi yang mengatakan dia ketemu dengan malekat. Dan ketemu dengan Tuhan. Jangan pernah kau bantah agama kawan-kawan kita ya. Itu juga nabi. Yang kedua. Musa melihat Tuhan kau bilang seorang diri. Tidak. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan dalam tiang awan, tiang api. Seluruh bangsa Israel menyaksikan. Mereka di belakang. Tiang awan, tiang api di depan. Jadi kalau nabi-nabi palsu seperti itu. Tidak boleh ada yang melihat. Kenapa kalau ada yang melihat nanti orang bilang. Tidak ada kulihat, tidak ada kulihat. Ya seperti luga inilah. Ada pening dia. Ya roh kudus tidak ada dalam dirinya. Suka cita tidak ada. Pening dia sekarang. Terus dia bilang. Kalau ada dukun mengusir setan. Itu setan besar mengusir setan kecil. Baru tahu aku itu. Padahal kita mengatakan. Tidak mungkin sesama setan saling mengusir. Ya orang itu berkawan kok. Ya baru tahu aku itu ya. Dari siluga ada setan besar, setan kecil. Saya enggak tahu takaran setan itu besar apa. Takaran setan itu kecil. Aku enggak tahu. Ini ciri-ciri guru-guru nabi-nabi palsu lah ya. Begini ya. Nabi-nabi palsu itu omongannya ngawur. Baru ini. Malekat tangannya bawa rantai kan ya. Ini malekat apa lagi nih? Malekat rantai namanya kah? Atau malekat apa ya? Nanti untungkah enggak kau bilang bawa tombak ya? Kalau bawa pedang ada. Di dalam Alkitab. Bawa rantai. Makanya aku bilang kau harus membuat kitab suci. Namanya Lugauan Tambunan. Ayat 1. Bakal aku melihat penampakan. Aku melihat di langit ada seorang malekat. Lugauan Tambunan 2. Dia membawa sebuah rantai. Nah ini kan mantap. Tujuannya untuk apa? Untuk mengejar babi. Kan gitu misalnya. Ya bisa jadilah. Baru yang ketiga. Ini nubuatan. Ada seorang menubuatkan. Eh nubuatannya semua seratus ducapannya apa seratus-teratusnya benar. No, no, no. Tidak. Lebih hebat Nostradamus. Peramal itu kawan. Kalau kau memang bilang itu nubuatan. Nubuatan. Karena apa yang diramalkan Nostradamus benar. Joyo-boyo. Jangan-jangan itu nanti kau bilang. Nabi ini kena benar ramalannya. Tidak nuga. Saya pernah melihat Jaya Rapnam dari aliran kau itu. Seratus yang diucapkannya. Memang ada yang benar. Cuman satu, dua. Yang 98 lagi. No. Ihil. Itu pun karena akun bisa bilang. Satu hari kuliah kau akan bekerja. Ya memang semua orang satu hari bekerja kalau dia. Kan begitu. Ya. Baru. Mister pergi. Nah. Kalau bilang Matthew 7 ayat 21-23. Itu orang-orang yang berbuat mujizat. Berbernubuat. Terus pergi ke pelacuran. Kau ambil contoh. Baru tahu aku. Ada orang ex. Apa. Lulusan pelacuran. Bisa mengusir setan. Bisa bernubuat. Bisa. Aduh. Baru tahu aku itu luga. Baru tahu aku dari kau itu. Takutku kau lah itu. Takutku kau lah itu. Ya. Setahu aku orang yang bermujizat. Orang yang buat nubuatan itu. Mana pernah dia ke pelacuran. Abis itu pulang dari pelacuran buat mujizat. Jangan-jangan kau lah itu. Takutku ya. Karena kau kan Nabi. Buat mujizat. Kau ceritakanlah. Kisahmu. Aku gak tahu loh. Setahu aku Musa. Buat mujizat gak pernah dia ke pelacuran dulu. Baru buat mujizat. Gak ada itu. Biasanya orang yang sudah ke pelacuran udah berdosa. Orang berdosa itu gak bisa lagi buat mujizat. Jangan-jangan kau gitu ya. Luga berbuat dosa dulu. Baru datang mujizat. Luar biasa. Baru kau bilang ini. Bentar ya. Yang menubuatkan kau menjadi Nabi pun lucu. Memang namanya sama dengan Nabi. Eli. Eli. Tetapi Eli orang Jakarta. Orang Indonesia. Bukan Eli yang orang Lewi itu. Ngarang pula kau luga. Itulah nama yang. Aduh kau laku malu luga. Yang menubuatkan aku. Aku mau jadi Nabi nih. Yang menubuatkan aku menjadi Nabi. Siapa? Si John. Siapa si John ini? Dibuka Alkitab. Oh Johannes. Bukan. John. Gila lagi. Gak ada. Nabi yang mana lah menubuatkan kau ini. Kecuali kau ada tertulis di kitab suci. Atau kau tambahin. Seperti Nabi apa itu. Dibuat disitu nanti kau buat Lugahon 1 ayat 5. Aku dinubuatkan oleh siapa kira-kira mau kau? Nabi misalnya Rasul Paulus. Bahwa akan datang Nabi setelah Yesus atau setelah apa. Yang namanya Lugahon Tambunan. Buat aja baru itu sah. Ada namamu dinubuatkan di dalam kitab suci. Itu baru sah Lugah. Baru yang terakhir. Gereja karismatik. Ada orang dikirim setan. Dikirim sini. Gereja karismatik terlindungi. Kau berbohong. 378. Kenapa saya katakan berbohong? Belum pernah saya lihat di gereja HKBP. Di gereja katolik. Pastor berdoa di depan orang kerasukan setan. Tidak pernah. Tetapi di gereja-gereja karismatik. Maaf saja. Sikar raba-raba. Kerasukan setan. Ini masuk setan. Saya usir dalam nama Yesus. Mana ada di dalam gereja setan bisa masuk hanya di gereja karismatik. Bila itu ada. Di gereja HKBP. Tidak ada orang kerasukan setan. Ibadah-ibadah baik-baik. Nyanyi, gini, segalaan. Berdoa, dengar kotba. Datanglah karismatik. Wah, joket, 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 joket. Sudah lah, joket, joket, ayo. Maju yang ke depan yang mau didoakan. Maju dia. Waras. Waras. Mulai menyanyi. Mulai terhanyut. Mulai lah ke luar tangan. Sikar raba-raba. Kemasukan setan semuanya. Kan itu dibilang. Ah, ini sudah kerasukan setan. Sudah kerasukan setan. Sudah kerasukan setan. Iya, udah lanjut, Lay. Kau tadi bicara lu, gak ada, aku larang. Aku diam aja terus. Iya, Lay. Lay, ditahan aja, Lay. Ini kan cuma dialog. Iya, masalah. Dia topik baru lagi. Enggak, ini gak topik baru. Ini contoh. Ini contoh. Lanjut. Ini kan dia yang membuat tadi. Ini kutulis, lah. Ini Lay Rudy, makanya gue bilang juga dipersingkat. Luga tuh gampang naik dia. Oke, mencepat lah. Iya, karena dalam dirinya gak ada roh kudus. Ngaku-ngaku aja roh kudus itu. Roh setan yang ada. Ini ada mujijatnya masalahnya. Sebentar, sebentar. Ini lagi closing. Lay Rudy lagi. Closing gak kayak gitu. Satu minit, satu minit, satu minit. Iya, makanya cepat-cepat. Satu minit, satu minit. Semua yang kau sebutkan luga aku tulis. Maka harus ku jawab sebagai closingku. Kita sudah berbagi waktu. Kau duluan tadi baru aku. Kau duluan baru aku. Kau duluan baru aku. Jadi itu sudah adil. Jangan kau bilang aku menguasai ini. Tidak. Ini kau yang membilang. Gereja karismatik tidak bisa dimasukkan iblis karena ada api. Faktanya, setiap kebaktian ada orang disuruh berdoa kemasukan iblis. Gereja karismatik lah yang banyak. Eh, kenapa dia tuh? Kena jantung. Kenapa dia tuh? Oke, itu apa? Oke, penutupan dari saya. Thank you closing set punya untuk Layarudih. Sebentar, sebentar lah. Ini, ini, ini gue akan, gue akan, gue akan coba realisasikan yang lu mau. Layarudih, sebelum lanjut ke dialog kedua, dia pengen battle. 15 menit, mau enggak? Gak usah, gak usah. Kita langsung aja, babak kedua, karena kan sudah malam. Takut dia, takut dia. Lanjut, babak bukanya. Dukung bilang, jangankan kau luga, babak ala yang wajar. Jangan kan kau, babak ala yang wajar. Sudahlah luga. Masuk battle aja, bosok. Kalau di battle, nanti kuat-kuatan suara. Gak ada edukasi sih. Battle-nya gak disambut. Jadi gimana inilah, Rudy? Kita istirahat 3 menit, masuk babak kedua ya. Oke siap, yaudah selamat. Kita istirahat dulu. Lai luga, mending lu ngambil minum air anget apa kek? Minum dulu, minum dulu. Tiga menit, tiga menit ini berarti di 5-1 ya, 8-5-1. Rudy takut battle, karena memang aku akuin juga memang dianganan sakupan. Masalahnya tuh bergaji tadi dalam nomor Yesus. Jadi, yaudah, aku maklum deh. Aku maklum deh sama kamu ya. Tiga menit. Sebentar ya, Yohan Vila. Tadi, saya bukan ingin menanggapi. Saya cuma ingin memberitahu aja. Buat Yohan Vila yang belum menonton part 1 tadi, Abang Rudy itu membalas komentarnya Abang Luga. Silahkan teman-teman, Yohan Vila bisa tonton aja di part pertama ya. Dan saya link-nya disertakan di deskripsi deh. Biar Yohan Vila gampang mencarinya ya. Oke. Kita lanjut. Tapi kayaknya ini setirahat tiga menit. Jadi, ini gak ada perdebatan. Ini hanya cak, cok, 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 cok. Nanti saya akat aja, oke? Oke, Yohan Vila. Kita lanjut lagi. Tadi pembahasannya udah selesai. Ada di part 1. Dan sekarang beda topik lagi nih, Yohan Vila. Apa itu topiknya? Topiknya perpuluhan. Jadi, buat Yohan Vila mungkin akan mengerti ya. Jadi, alur perdebatannya itu tentang apa gitu loh maksudnya. Oke, kita lanjut. Layar Udi. Layar Uga terutama. Lihat waktu ya. Ada di layar ini. Jadi, bisa di arrange supaya penutup statement itu gak bentrok dengan waktu akhir. Bentar, ini masih disiapin dulu. Tiga deh, tiga-tiga ya. Oke, tiga menit, tiga. Mau opening sama mau tanya-jawab, tiga menit, tiga menit semuanya. Ayo, mulai. Oke, sip. Silahkan dimulai ketika berbicara. Siapa di luar? Eh, siapa ya? Lu enggak ya? Aku, aku, aku. Oh iya, lah. Gantian dong, gantian dong. Iya, gantiannya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke. Oke, ya terima kasih kawan-kawan muslim ya yang menyediakan ruang ini. Sebenarnya memang lucu-lucu juga kalau kami debat di sini gak apa-apa. Dan itu hal yang baik ya untuk pembelajaran bagi semua orang. Baik bagi kawan-kawan muslim maupun yang kristen. Ya, opening statement dari saya bahwa perpuluhan itu hanya berlaku untuk orang-orang jahudi. 12 suku itu ya. Yang mana pengutipnya itu adalah kaum-kaum Lewi. Dan itu juga sudah dijelaskan terakhir di Ibrani 7 ya kawan-kawannya. Bahwa hanya ada dua orang yang keluar dari jalurnya Lewi. Yakni orang yang menerima perpuluhan yang bukan dari keturunan Lewi. Namanya Melkisedek. Orang yang memberi keperpuluhan yang bukan dari keturunan 11 suku bangsa Israel. Itu juga namanya Abraham. Jadi kalau saya, kenapa saya tidak melaksanakan itu? Karena memang benar bahwa perpuluhan itu pertama saya bukanlah orang 11 suku Israel. Dan yang mau saya berikan juga bukanlah orang Lewi. Tetapi orang Batak di sini atau orang Jawa, orang apalah. Sehingga saya tidak memberikan itu lagi. Dan ketika Yesus datang juga, Yesus belum ada saya lihat di situ memberikan perpuluhan. Tetapi di dalam kedatangan Yesus, Yesus memang ada bicara perpuluhan. Tetapi menempatkan perpuluhan itu kepada tempat yang tidak menguntungkan. Kenapa saya katakan demikian? Ketika ada seorang yang berdoa di dalam baik Allah itu kan. Aku sudah membayar perpuluhan Tuhan. Aku melaksanakan hukum ini, ini, segala macam. Ada yang satu lagi bilang apa? Tuhan, aku belum pernah memberi perpuluhan atau apalah gitu ya. Di situ Yesus malah membela orang yang tidak memberi perpuluhan itu ya. Tapi tidak dan menempatkan orang yang memberi perpuluhan itu pada posisi yang tidak menguntungkan. Semoga Luga mengerti apa arti tidak menguntungkan. Nanti tidak tahu pula susah kita. Nah, kemudian yang saya lihat sekarang lantas dari mana gereja bisa bertumbuh? Namanya persembahan. Kalau persembahan berilah tidak harus dari kelebihan, dari kekurangan juga bisa. Seorang ibu yang memberi persembahan itu, dia memberi dari kekurangannya. Artinya lebih dari 10 persen. Mungkin itu seribu persen ya. Kalau kita rela, ngapain 10 persen dikit kali? Kasih seribu persen misalnya. Nah, dan zaman sekarang ini perhitungan perpuluhan itu pun sering dipleset-plesetkan. Karena orang juga sayang, ada rasa sayang untuk memberi misalnya perpuluhannya 1 miliar, hitungannya dari mana pun tidak jelas ya. Kalau zaman dulu memang ada hasil padi, hasil panen, hasil ini kalau orang Yahudi. Nah, kalau kami mengambil perpuluhan, maka juga harus mengambil yang namanya sunat. Karena itu juga hukum hanya kepada Yahudi. Terus tidak memakan lemak, karena itu juga perpuluhan pula. Peraturan kepada bangsa Yahudi. Tidak memakal pangkal paha, itu juga peraturan kepada orang Yahudi. Jangan hanya perpuluhannya diambil, yang lain-lain hukumnya tidak. 10 hukum Taurat pun harus dikenakan. Contoh hukum Rajam, hukum nyawa ganti nyawa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan. Baik, Iqvan Bila, tadi Abang Rudy mengatakan bahwa perpuluhan itu berlaku untuk suku Lewi atau Bani Israel saja. Atau dari Indonesia itu tidak termasuk gitu ya, Iqvan Bila. Disini saya netral, saya tidak membela Abang Rudy, saya tidak membela Abang Ruga. Karena ini haknya kalau Mbak Kristen. Tapi saya disini hanya menonton, dan saya ingin belajar juga. Jadi perpuluhan itu menurut perspektifnya Abang Luga dan Abang Rudy itu seperti apa. Oke, kita lanjut bagaimana tanggapan dari nabinya orang Kristen, yaitu Abang Luga. Jadi begini. Bentar, bentar lah, bentar. Lihat itu, timernya belum riset. Oke, mulai. Yuk. Oke. Makanya kan Alkitab itu, kita tidak bisa menafsirkan. Mengandalkan otak kita, itu firma Tuhan. Butuh Tuhan sendiri yang mengajarkan mana yang masih berlanjut, mana yang tidak perlu berlanjut. Ada hukum seremonial seperti sunat, mendapatkan Bani. Itu berlangsung hanya untuk satu dekade. Artinya setelah Yesus mati di Gesalim, itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi ada hukum-hukum yang memang itu berlanjut, karena kalau tidak ada itu, kerajaan Allah tidak bisa bergerak. Hukum perpuluhan memang diberikan kepada bangsa Israel. Untuk bangsa Israel, mengajarkannya kepada bangsa-bangsa. Bukan perpuluhan itu diajarkan kepada Inggris Israel, justru hanya Israel saja yang membayang perpuluhan bukan seperti itu. Hukum perpuluhan itu diajarkan kepada bangsa Israel, supaya Israel mengajarkannya kepada bangsa-bangsa. Perpuluhan itu apa? Supaya ada biaya operasional gereja, ada biaya operasional rumah Tuhan. Coba misalnya kalau tidak ada perpuluhan. Suka-suka kalau ngasih? Kasih Rp. 2.000, kasih Rp. 3.000. Contoh, di dalam gereja di sini, nggak ada perpuluhan. Dicek, persembahan, Rp. 2.000, Rp. 5.000, uang goceng, Rp. 3.000. Bagaimana lalu bisa membangun kerajaan Tuhan dengan duit-duit segini? Namanya manusia, nggak semua orang benar. Kalau dia lagi stres, bisa dia nggak ngasih, bisa dikasih daun lho. Bahkan memang pengalaman yang udah satu abad terakhir ini, orang ngasih perpuluhan itu, ngasih persembahan itu banyakan Rp. 5.000, Rp. 2.000, Rp. 3.000. Lalu bagaimana kerajaan Tuhan bisa berjalan kalau orang ngasihnya sembarangan dengan alasan sukarela, sukarela, sih sukarela. Tapi kerajaan Tuhan ini nggak bisa disukarelain. Makanya Tuhan membuat hukum persepuluh. Jadi dari sepersepuluh penghasilanku, itu untuk kerajaan Tuhan. Sehingga apa? Kerajaan Tuhan itu bisa kokoh. Nah kalau suka-suka kau, dalam satu abad ini udah dicek loh. Persembahan-persembahan di AKBP. Rp. 2.000, Rp. 3.000, goceng Rp. 10.000. Walaupun di kantongnya ada Rp. 100.000, ditukar warung. Tukar uang Rp. 5.000an gue. Itu udah satu abad. Udah berapan abad itu yang terjadi di dalam gereja. Nah kalau seperti itu, betapa hancurnya rumah Tuhan. Apakah kerajaan Tuhan bisa dibangun dengan pemberian lo yang suka-sukanya? Makanya Tuhan tahu manusia. Tidak ada manusia yang punya hati yang benar-benar untuk Tuhan. Makanya dibikinlah hukum perpuluhan. Supaya kerajaan Tuhan ini bergerak. Nah si Rudi ini adalah antikris. Dia nggak mau kerajaan Tuhan bergerak. Makanya diajarkan. Jangan kasih perpuluhan. Cukup aja. Sukarela. Sukarela lo berapa? Ada lo orang sukarela lo ngasih 2.000 perak. Ada orang sukarela ngasih 2.000 perak. Sementara peninggilan minyak ini harus dijalankan. Intinya Bang Luga itu maksa perpuluhan harus dijalankan. Karena persembahan ngasihnya 5.000. Koceng. Jadi mungkin kalau di islam itu seperti ini ya. Kalau di islam sodakoh dengan zakat ya. Seperti itu mungkin. Kalau perpuluhan itu adalah zakat. Kalau persembahan itu adalah sodakoh. Kalau sodakoh kan berarti sukarela. Semampunya kita. Semaunya kita. Betul ya. Kalau zakat itu emang ada takar-takarannya. Misalkan kita petani menghasilkan segini. Maka zakat harus segini. Zakat itu wajib hukumnya. Kalau memenuhi syarat zakat. Itu wajib zakat. Mungkin agak miripnya. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau di islam itu. Yang harus wajib dijalankan itu ya zakat. Tetapi harus memenuhi syarat zakat. Kalau tidak memenuhi syarat zakat. Maka zakat tidak ada kewajiban untuk berzakat. Tidak ada kewajiban. Dan kalau sodakoh. Ya berarti semaunya kita. Kita adanya 10 ribu. Terus kita mau ngasihnya 500 perak. Atau 10 ribu. Tidak masalah. Itu haknya. Yang memberi. Atau yang memberikan sodakoh. Karena sodakoh itu hak. Kekaliknya kembali lagi untuk kita. Karena Allah sudah janji. Barang siapa yang memberi. Atau bersodakoh. Maka akan digantikan 10 kali lipat. Kita sodakoh apel satu. Maka Allah akan ganti 10 apel. Seperti itu ya. Kepala. Bagaimana tanggapan Laya Rudy. Tentang abang Luga ini tadi ya. Dibilang lihat timernya. Silahkan. Dimarahin. Oke. Terima kasih. Saya menangkap poin 2 ya. Dibilangnya saya anti Chris. Luga tambunan. Kau tidak pernah membaca 2 Korintu 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasih orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kau menetapkan seseorang harus 10 persen. Pertama dia miskin. Dan dia miskin itu. Dia harusnya uangnya gajinya sejuta. 100 ribu. 10 persennya. Dia itu memberi tapi bersungut-sungut. Itu menjadi batu sandungan. Tetapi kalau dia memberi dengan kerelaan hatinya. Katakan yang kau bilang tadi 2 ribu. Kau bilang bagaimana membangun kerajaan Tuhan. Kau berada sekarang ini di Toba. HKBPI itu yang mau kau maksud. Atau HKI atau GKPI. Buktinya mereka bisa maju. Bisa bangun gereja besar-besar. Apa yang kau dalilkan tidak ada terbukti satupun. Dengan uang 2 ribu orang tidak bisa membangun gereja. Betul yang kau bilang kau Nabi palsu. Semua yang kau bilang dalilnya tidak bisa kau buktikan. Nol. Nol besar. Kau bilang 2 ribu. Bisa apa kerajaan Tuhan? Buktinya bisa. Sekarang aku wajari kau mengenai Ibrani 7. Di dalam Ibrani 7. Sejelas dikatakan di sini. Bahwa. Ayat 5 mulai. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan iman. Mendapat tugas menurut hukum Taurat. Untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Tidak dikatakan untuk memungut persepuluhan dari luga tambunan. Yaitu dari saudara-saudara mereka. Yakni sebelah suku Israel. Tidak dikatakan yaitu dari orang Indonesia. Tidak ada itu. Sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham. Dan memberkati dia walaupun dia adalah pemilik janji. Janji hanya Melkisedek lah yang memungut persepuluhan. Dia bukan Lewi. Dan Melkisedek kemuliaannya tidak diberikan kepada orang lain kecuali kepada Yesus. Berarti orang-orang yang memakan menerima persepuluhan. Itu adalah orang-orang yang mengambil kemuliaan Melkisedek. Dan orang-orang yang memberi persepuluhan. Juga adalah orang-orang yang mengambil kemuliaan Abraham. Itu tidak bisa. Abraham hanya satu di dunia. Kalau yang diserupakan ada. Melkisedek juga hanya satu di dunia ini. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati orang yang lebih tinggi. Jadi jelas di sini. Bahwa perpuluhan itu tidak bisa sembarangan diberikan oleh orang. Bahwa perpuluhan tidak bisa sembarangan di punggung orang. Ibrami tuju. Jangan kau melawan firman Tuhan, luga. Itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan. Perpuluhan diperintahkan Tuhan kepada Israel. Sebentar loh kawan-kawan. Dikit aja. Abang Rudy pakai data terus ya. Tapi abang luga. Hanya. Ya intinya gak pakai data. Nah coba ini pakai data lagi atau gak nih. Coba bang pakai data gitu kayak abang Rudy. Nah Tuhan itu tidak mau ngomong ke bangsa-bangsa lain. Tuhan memilih Israel untuk menjadi wadah perwakilan untuk bangsa-bangsa. Perwakilan. Bukan ajarannya untuk Israel. Bahwa tidak. Israel itu cuma mewakili ajaran Tuhan. Supaya Israel nanti mengajarkan ajaran itu kepada bangsa lain. Kau jangan sesat. Ya Tuhan ngomong ke Israel ya. Memang Tuhan ngomongnya sama Israel ya. Memang Tuhan gak mau ngomong sama bangsa lain. Bangsa lain dianggap dia anjing. Tetapi Tuhan memakai mereka. Supaya mereka ngajarin loh kepada bangsa lain. Untuk apa perpuluhan itu? Supaya ada dana operasional. Tidak bisa kerajaan Tuhan itu didirikan dari sukarela orang. Emang pantai asuhan. Pantai asuhan. Bisa dengan hidup dari sukarela. Tapi kerajaan gak boleh hidup dari sukarela. Kerajaan itu harus hidup dari upeti. Ini kerajaan. Masa kita memberikan pajak kepada perusahaan. Kepada negara itu berdasarkan sukarela. Kalau lo ngasih sukarela nih negara ini gak bisa jalan. Negara, kerajaan itu gak bisa persembahan pakai sukarela. Coba misalnya. Gue ngasih upeti ke negara goceng. Ya negara yang rumpuh lah, runtuh lah negara. Makanya jangan samain. Persepuluhan sama persembahan. Persepuluhan itu adalah seperti upeti untuk kerajaan Tuhan. Persembahan, ya bentuk kasih lo kepada Tuhan. Tapi persepuluhan itu upeti. Sama seperti pengusahaan. Dia harus ngasih upeti pajak kepada Presiden Jokowi. Sebagai apa? Sebagai upeti. Untuk apa? Untuk kelinsungan negara. Lo kalau ngasih sesuatu lo. Oh, ini saya kasih jeruk nih. Ya negara rumpuh dalam hitungan detik. Makanya kerajaan Tuhan juga begitu. Hidup dari upeti. Penetapan pajak negara. Pajak negara yaitu persepuluhannya kerajaan Tuhan. Gak mungkin kerajaan Tuhan lo dirikan dari berdasarkan belas kasihnya. Lo emang siapaan lo? Lo aja manusia berdosa yang perlu ditembus. Kerajaan Tuhan itu harus ada suatu perjanjian. Yaitu persepuluhan. Supaya kerajaan Tuhan itu berdiri. Makanya suku Lewi itu tidak dikasih tanah berdasarkan perjanjian. Untuk supaya mereka mendapatkan hidup dari. Kalau coba ngasih-ngasih suparela. Orang Lewi jadi gembel semua. Ah, ini goceng nih buat lo nih. Ah, suka-suka gue dong. Gak bisa seperti itu untuk kerajaan Tuhan. Emang lo kira? Kecuali ya, ya sang kau, ya timpia tu itu. Boleh orangnya suparela. Kerajaan Tuhan, lo suparela, malu yang dipotong. Oke, lanjut. Sebenernya ya, saya agak menarik tentang perpuluhan itu hukumnya wajib. Dan nanti kalau tidak ada persepuluhan nanti kerajaan Allah akan hancur. Sebenernya gini Bang, lo gak? Lo agama, ikhlas, ridho, lillahi ta'ala kalau di Islam. Gak perlu dibiayai sebenernya. Ya sudah, sejalannya aja. Masjid ada perpuluhan, gak ada. Di masjid itu gak ada yang mempunyai masjid. Yang ada orang ini membangun masjid. Masjidnya siapa? Masjid jalanan itu. Tapi tidak mengambil keuntungan dari masjid. Itu hukumnya kalau di Islam haram. Haram. Misalnya saya mempunyai masjid nih. Di jalan raya gede. Masjidnya gede banget. Terus kan ada kota kamal-kota kamal. Terus ada yang masuk. Misalkan ada yang donatur atau apa. Terus saya ambil perpuluhan itu. Atau uang operasionalnya. Itu saya memakan uang haram. Jadi gak ada ya uang operasional untuk pemilik masjid. Atau yang membangun masjid. Gak ada. Kalau misalkan pengurus masjid. Pengurus masjid dalam arti misalkan. Ada nih yang mengurus misalkan yang kepel lantai. Yaudah itu berarti orang kerja. Jadi gak ada keuntungan bagi yang membangunnya. Masih paham. Nah kalau abang lupa kan uang operasional. Apa dan lain-lain. Ya terus itu mah mungkin karena di Kristen seperti itu ya. Kalau di Islam gak seperti itu. Memakan uang masjid itu hukumnya haram. Gak boleh. Gak boleh. Islam ya. Oke kita lanjut. Bagaimana nih dari alai rubi. Udah? Udah. Oke. Waktunya udah. Oke. Saya dapat beberapa poin ya. Pertama. Tuhan tidak berbicara kepada bangsa lain. Tuhan berbicara itu. Rasul Paulus berbicara kan kepada bangsa lain itu. Bahwa Lewi yang ditugaskan memungut perpuluhan. Dari saudara-saudaranya. Bukan ada dari orang batak dipungut perpuluhan. Ngarang kau luga. Maka Yesus datang mengatakan ke seluruh bangsa. Bukan perpuluhan lagi. Tapi persembahan. Janda tua itu memberi dari kekurangannya. Lebih dari 10%. Itu biar kau luga. Wah kalau gitu dong. Bagaimana perkembangan gereja. Kau melihat Katolik. Mana ada perbulan buktinya gerejanya besar-besar. Kau lihat AKBP. Mana ada perbulan buktinya gerejanya besar-besar. HKI dan segala macemnya. Tapi mereka memberi persembahan. Memang oke kau bilang. Orang bukan pelit luga. Tetapi bisa jadi dia miskin. Dan dia tidak terbiasa. Suara siapa itu? Halo tolong itu dimatikan itu. Halo. Stop dulu waktu. Stop dulu waktu. Waktu. Pause sebentar ya. Tutup kita aja gitu. Enggak, enggak. Yuk silahkan dilanjut lagi. Ya, ambilkan waktunya. Ya, enggak apa-apa ngomong aja lah. Waktu ini kok. Oke. Itu nampak satu menit. Iya, iya. Terus kau bilang Tuhan mengatakan orang lain anjing luga. Aku enggak tahu dari mana ucapanmu itu luga. Terlalu sadis caramu. Kayak kata lagu itu. Enggak ngerti aku. Memang betul kau Nabi. Palsu. Mana ada Tuhan mengatakan orang di luar. Orang lain itu anjing. Aduh. Baru nih. Nah, kau bilang Tuhan harus diberi upeti. Waduh, tambah sesat kau ini. Memang betul kau Nabi palsu. Tuhan itu kaya. Bahkan kita dijanjikan tidak menabur. Tapi menuai. Masa gereja tidak bisa. Hei, katolik itu. Enggak ada perpuluhan. Berkaca kau luga. Mau kau copi rupanya perpuluhan itu. Takutku kau ngocok-ngocok perpuluhan. Alasan kau aja itu. Demi kerajaan Allah. Aduh, sudah banyak fakta luga. Kau lihat semua pengocok perpuluhan itu. Tasnya harganya miliaran. Memang gerejanya dibangunnya besar. Tapi kerajaan dia. Bukan kerajaan Tuhan. Apa buktinya itu kerajaan dia? Enggak mau dia pindah dari situ. Ini aku yang bangun katanya. Bukan kalian yang bangun, aku. Itu biar tokoluga. Semua yang mempengocok perpuluhan. Rata-rata mendirikan kerajaan pribadi. Dengan berlindung dibalik kerajaan Tuhan. Itu fakta. Memang sakit untuk dibilangkan. Tapi harusku kasih tahu ini kepada semua orang. Maka mereka lah gembala sekaligus. Pemilik lahan pengembalaan. Tidak bisa itu. Gembala itu adalah pekerja. Ada tuan tanahnya. Tapi ini tidak mereka tuan tanah. Mereka juga sebagai gembala. Alasan itu luga. Katolik. Tak ada mempengocok perpuluhan gerejanya besar-besar. Katedral di Jakarta itu. Dipatikan besarnya luar biasa. Di tempat kami ini ada. Di desa itu katolik. 2000 durung-durung masuk juga. Tapi bisa gerejanya besar. Pakai ini dari mana bisa? Tuhan mencukupkan semuanya. Kau bilang kau nabi. Masa gak percaya kuasa Tuhan bisa mencukupkan? Betul kau nabi palsu. Sudah gelisah hatimu. Dengan uang seribu pun orang bisa membangun gereja. Buktinya katolik itu besar durung-durung di desa itu. Seribu. Ditukar-tukar. Betul aku gak pungkir itu. HKBP. Jempat kami ditukar-tukar. Betul. Gak pungkir itu. Tapi kenapa gerejanya bisa besar ya? Itu baru pekerjaan nabi ya. Yang tidak terpikirkan kau luga bisa dikerjakan mereka. Kalau kau membangun harus banyak uang. Harus perpuluhan. Enggak. Kalah kau berarti dengan HKBP itu. Di sini 2000. Kalau dihitung itu 2000-2000 banyak. Tapi gereja besar sekali luga. Oke. Terima kasih. Oke. Baik. Oke. Sudah belum? Oke ya. HKBP itu tadi. Ada juga berarti ya kalangan Kristen. Itu. Tidak menerima. Atau tidak memakai perpuluhan juga berarti ya. Abang Rudy mengatakan. Yang menerima atau yang mengocok. Perpuluhan itu. Tasnya bagus-bagus. Tasnya mahal-mahal gitu. Urusannya mereka yang ***. Oke kita lanjut lagi. Juan Villa bagaimana nih tanggapannya dari Nabi Yorakliston. Jadi Rudy ini saya lihat. Saya curiga. Ini kayaknya sepertinya kacungnya Katolik. Dia membesar-besarkan Katolik. Dia bukan membesarkan gerejanya. Tapi membesarkan Katolik. Katanya gereja Katolik besar. Heran gue sama si Rudy. Jumlah Katolik tuh di Indonesia ini 7 juta. Jumlah Kristen tuh 16 juta. Jangan lo ngarang-ngarang Udi. Jangan lo bilang Katolik besar. Kalau memang Katolik itu besar. Bikin jumlah Katolik di Indonesia lebih besar. Tapi ternyata kagak sanggup. Lo bilang ngurang AKBP. Besar-besar gerejanya. Nah gereja AKBP sabungan. Baru dibangun kemarin. Setelah hampir 200 tahun. Baru dibangun kemarin. Yang bagus ada tuh. Saya kedatang itu. Bagus nih gereja nih. Tapi gue lihat umurnya berapa. Hampir 170 tahun. Buset. 128-150 tahun. GBI 10 tahun udah mau bangun. Bangun Sumatera Resort. Kapasitas 20 ribu. Itu baru 10 tahun Rudy. Wah. Lo jangan bilang besar-besar. Besar-besar. Tapi udah berapa kabar. Katolik jumlahnya berapa? 7 juta. Kristen jumlahnya berapa di Indonesia? 16 juta. Udah naik 20 juta. Itu juga larinya semua. Untuk lari ke karismatik. Kok jangan ngajarin kita. Kita ini orang paling kaya di sini. Daftar 100 orang terkaya pun di Indonesia. Rata-rata karismatik. Jika Cita Wijaya. Antoni Salim. Itu gue udah lihat semua itu. Daftar-daftar. Itu orang karismatik semua. Aduh ini orang. Lo jangan ngajarin orang kaya. Orang susah kok ngajarin orang kaya. Kalau bilang saya Nabi palsu. Ya buktinya lo jauh lebih susah. Dari kegerakan karismatik. Orang karismatik jauh lebih-lebih kaya. Mereka percaya penglihatan. Percaya bujizit. Tapi mereka lebih diberkati. Jauh lebih diberkati. Dari lo. Perpuluhan itu. Ya memang diajarkan dulu kepada bangsa Israel. Tujuan diajarkan kepada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel itu mengajarkan kepada bangsa-bangsa. Karena Yesus pernah berkata. Roti yang diberikan kepada Arabi. Dan lain diberikan kepada anjing. Makanya kau mengajar itu harus dengan kuasa. Dengan bujizat. Gak cukup dengan comacoran. Harus punya bujizat. Gak punya bujizat. Udah mati aja. Tutup aja. Ya. Di dalam dunia perdebatan pun juga kau. Tepang gue. Si. Bukannya kalau beritakan firman Tuhan. Mas. Mas Yusoteng. Mas yang gue dibrahim lah. Mas itu. Itu gak perlu bahas. Lu beritakan firman Tuhan. Mana pernah gue bahas di channel gue. Ngebahasin titiknya orang. Lu ngebahas. Perjabulan perselingkuhan lah. Itu gak penting lu bahas. Sekarang. Kita punya bujizat. Punya tanda-tanda heran. Paling kaya di muka bumi ini. Daftar 10 orang asur terkaya. Itu rata-rata orang garis mati. Menurut gue. Takaran dari abang Suma. Eh abang Suma. Serius. Takaran dari nabinya orang Kristi. Nabi Duga itu. Orang yang diberkati sama Tuhannya. Itu melihat hartanya. Wow. Kalau di Al-Quran itu jelas ya. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanyalah sandiwara. Jangan kau tertipu oleh dunia. Wow. Kalau di Islam itu sebaliknya ya. Kalau di Islam itu. Tidak membantang harta. Tidak membantang fiksi. Tidak memandang rasu. Budaya. Atau apa. Enggak ada. Di mata Allah. Itu sama. Yang membedakan hanyalah. Hatinya. Atau keimanannya. Atau ketakwanya kepada Allah. Itu. Masalah dunia. Sebenarnya apa abang luka. Allah memberikan nikmat. Kepada kami. Mat muslim itu. Ya Allah. Tidak akan bisa digantikan. Dari mata. Allah memberikan mata. Kepada saya ini. Bisa melihat. Itu tidak akan bisa membayar. Dengan harta. Saya yang mungkin. Saya miliader. Tidak akan bisa mampu membayar. Itu bermata. Abang luka. Belum hidung. Belum mulut. Itu. Anugerah yang luar biasa. Rahmat Allah. Kemuliaan Allah. Jadi bukan hanya soal uang. 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 Bukan. Abang luka. Jadi ya. Terserahlah. Karena di Islam. Karena di Islam itu. Takaran orang itu. Bertakwa kepada Allah. Itu bukan dari harta. Bukan dari fisik. Bukan dari suku. Bukan dari ras. Tapi dari ketakwaannya. Seseorang tersebut. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Di Islam. Kalau di. Kristennya abang luka. Mungkin seperti itu. Karena dia kaya. Dia adalah orang yang taat kepada tuannya. Seperti itu. Kurang lebihnya ya. Setiap punya abang luka. Masalah. Lanjutkan abang luka. Kalau abang luka itu percaya seperti itu. Yaudah lanjutkan. Udah ada. Yang berkok. Coba berapa. Wah. Jam 1. Waduh. Jam 1. Ya. 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 Gimana lanjut. Mungkin. Kita lanjut besok aja. Ya. Karena. Udah jam 1. Takut subuhnya saya kesiangan. Jadi. Mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Dan mohon maaf. Untuk teman-teman Kristen. Barangkali. Ucapan. Atau. Perkataan saya ini. Membuat. Hatinya tergores. Atau tersakiti. Mohon dimaafkan. Karena kesalahan itu. Mungkin dari saya. Karena kebenaran. Hanya milik Allah. Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih yang sudah mensupport channel cahaya iman islam. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Dan di share juga video-video dari cahaya iman islam. Dan support juga channelnya abang suma. Linknya ada di deskripsi. Cek aja. Baik. Saya undurkan diri. Bila hifafiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.